Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Di deskripsi. Kuih lah, gak usah pakai lama-lama lagi. Kita kancutkan cerita si Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih bersama dengan Jingwu, Cheng dan Longyi. Di dalam perjalanan mereka melihat banyaknya darah yang berserakan dan mayat bergelimpangan. Setelah berbelok di sebuah tikungan puncak gunung terlihat sebuah platform batu besar di sana. Banyak mayat yang bergelimpangan dan darah yang berceceran di mana-mana. Kelompok Xiaoyan melihat ada tiga orang pria yang berdiri dengan memegang pedang. Pria ini mengenakan baju biru dan mereka pada saat ini terengah-engah. Baru saja mereka selesai membantai semua orang yang berada di sana. Pada saat ini mereka pun segera melihat kelompok dari Xiaoyan. Syaraf mereka kembali menjadi tegang dan tanpa ragu mereka pun langsung segera mengayunkan pedang mereka dan menebas ke arah Xiaoyan. Melihat ketiga orang ini yang bergegas ke arah kelompok Xiaoyan, Xiaoyan pun pada saat ini menggelah nafas. Baru saja Xiaoyan menggenggam telapak tangannya dan berniat untuk bergerak. Tetapi sesosok telah bergegas dengan pedangnya dan menyerbu ke depan. Jingwuchen segera menyerbu ke depan dengan kecepatan yang luar binasa. Tanpa gerakan mewah ia pun segera menghindari pedang yang dilesatkan dan lengannya dengan kuat meraih salah satu leher orang tersebut. Dalam sekejap mata orang yang dicekik oleh Jingwuchen seketika berubah menjadi mayat. Setelah itu Jingwuchen pun menginjak tanah dan sosoknya sudah berada tepat di belakang kedua orang yang tersisa. Dengan kecepatan seperti hantu tangan Jingwuchen seketika menyayat leher keduanya. Kedua orang tersebut pada saat ini berpikir sepertinya mereka telah mendapatkan lawan yang salah. Namun pada saat ini penyesalan sudah terlambat. Akhirnya mereka pada saat ini benar-benar dipenggal oleh Jingwuchen. Setelah ketiga orang ini berhasil diatasi oleh Jingwuchen ia pun segera mengampil cincin penyimpanan milik mereka. Setelah itu Jingwuchen segera menoleh ke arah Xiaoyan dan Longyi dan bertanya mengapa mereka hanya berdiri dan menonton. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya merentangkan tangannya dan berkata bahwa Jingwuchen sudah menanganinya sebelum mereka sempat bergerak. Selain itu Jingwuchen benar-benar sangat beringas dan apakah mereka masih harus membantu Jingwuchen. Sementara itu di sisi lain Jingwuchen pada saat ini melihat tatapan dari Xiaoyan. Ia sepertinya menyadari sesuatu dan berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya ingin mengetahui identitas asli dari Jingwuchen. Dengan melihat semua gerakannya maka Xiaoyan akan bisa membaca dari manakah Jingwuchen berasal. Sementara itu dengan kecerdasan Xiaoyan ia pun tampak menyadari Jingwuchen mengetahui niat dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa ia hanya ingin tahu dan tidak ada hal yang lainnya. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Jingwuchen pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia tahu hal itu. Jingwuchen mengingat tatapan Xiaoyan ketika menatap ke arah dan bingian dan dan bing waktu sebelumnya. Jingwuchen bisa merasakan ketulusan dari Xiaoyan. Akhirnya ia pun segera menjelaskan bahwa ia lahir di benua Dodi dan ayahnya adalah ras manusia. Sementara ibunya adalah ras iblis. Ia tidak memiliki leluhur yang mulia oleh karena itu ia tidak akan menyebutkan nama ras miliknya. Ia benar-benar tidak ingin menodai reputasi dari keluarga yang dimilikinya. Ia mewarisi darah ras manusia milik ayahnya dan dikirim ke benua tingkat rendah lainnya setelah lahir. Sayangnya fisiknya pada dasarnya aneh dan meridiannya tidak teratur sejak lahir. Sangat beruntung bahwa ia masih bisa bertahan hidup. Jika ia telah berlatih keterampilan maka ia secara alami akan sia-sia di dalam keluarga. Namun karena inilah ia dapat melakukan perjalanan keliling benua. Secara kebetulan ia mendapatkan beberapa petualangan dan secara perlahan ia menemukan jalur kultifasinya sendiri. Dengan begitu ia menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan orang yang setingkat. Setelah berhasil menerobos ke Dodi maka ia segera kembali ke benua Dodi. Tetapi saat ini kedua orang tuanya sudah meninggal. Karena ia sudah terbiasa berpergian oleh karena itu ia tidak ingin tinggal di keluarga dan ia segera mengembara di benua Dodi. Selama pengembaraan ini ia benar-benar dianggap salah satu yang jenius di benua Dodi. Oleh karena itu dengan bobot skillnya ia memiliki wanita yang ia sukai dan hidupnya benar-benar berkembang ke arah yang lebih bahagia. Saat berbicara hingga tahap ini senyum sekilas di sudut mulut Jing Wuchen pun memudar. Ia pun segera berkata namun semua ini berubah total di sebuah pesta di hari ulang tahun karena ia bertemu dengan Danding. Danding ini adalah seorang penjahat yang benar-benar sangat hina. Xiaoyan seharusnya bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Nada bicara Jing Wuchen ini terdengar ringan dan tenang tetapi Xiaoyan tahu kepahitan di dalamnya benar-benar di luar imajinasi. Menanggapi perkataan dari Jing Wuchen ini Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum. Sementara itu Jing Wuchen pun lanjut menjelaskan. Ia berkata karena perselisihan dengan Danding ia akhirnya ditendang keluar oleh pasukannya setelah pertimbangan berulang kali. Ia mengetahui bahwa tidak ada kekuatan yang akan mau melawan raksasa dari Pilhol. Xiaoyan pun terus mendengarkan cerita dari Jing Wuchen. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya apakah Jing Wuchen akan terus bertahan seperti ini. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun segera berkata bahwa ia akan melakukan perlawanan. Jika terus berdiam diri maka itu bukanlah gaya dari Jing Wuchen. Namun meskipun begitu dihadapan Pil-Peles yang raksasa kemarahan dari Jing Wuchen ini seperti telur yang menabrak batu besar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata tampaknya ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Atau sepertinya ini adalah salah satu kesempatan dari Jing Wuchen makanya ia datang ke sini. Jing Wuchen pun mengangguk dan berkata tapi ia tidak menyangka bahwa saudara perempuan jenius dari Danding yang tak tertandingi juga akan datang kali ini. Jing Wuchen pada saat ini hanya tersenyum dan menunduk dengan kepahitan di hatinya. Xiaoyan pun segera menghibur Jing Wuchen dan berkata mungkin masih ada kesempatan. Di sini tidak peduli siapapun itu maka ada kemungkinan jatuh kapan saja. Mendengar hal itu Jing Wuchen pun menggelengkan kelapanya dengan rasa terima kasih kepada Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera berkata bahwa ia tidak tahu apakah itu keberuntungan ataukah kesialan karena bertemu dengan Xiaoyan. Sekarang ia bisa melindungi Xiaoyan tetapi tidak ada yang tahu di depan apakah ia akan bisa melindungi Xiaoyan atau tidak. Sejak awal Jing Wuchen percaya bahwa Xiaoyan dan Longyi membutuhkan perlindungan dari Jing Wuchen. Alasannya benar-benar sangat sederhana. Jing Wuchen pada saat ini melihat Xiaoyan dan Longyi tampaknya tidak kuat sama sekali. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya. Xiaoyan berkata agar Jing Wuchen jangan berbicara seperti itu. Mereka bisa bergabung bersama menghadapi semua musuh yang ada. Terlebih lagi kekuatan macam apa yang Jing Wuchen miliki sekarang? Ataukah Jing Wuchen pada saat ini sendirian? Jing Wuchen pun segera berkata bahwa ia bergabung ke sebuah organisasi misterius. Sebuah organisasi yang sangat besar dan gelap, bejat dan dipandang rendah oleh orang luar. Oleh karena itu ia tahu banyak tentang hal-hal dan sisi gelap di benua Dodi. Berbicara di tahap ini Jing Wuchen pun tiba-tiba menjadi serius. Ia pun segera menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata jangan harap ia akan mengungkapkan cerita di dalam organisasinya kepada Xiaoyan. Ia tahu Xiaoyan pada saat ini pasti penasaran dengan apa yang baru saja disebutkan Jing Wuchen. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan tersipu malu. Xiaoyan pun segera menepuk bahu Jing Wuchen dan berkata bahwa saat ini tidak penting apakah Xiaoyan penasaran atau tidak. Namun yang terpenting pada saat ini adalah mereka perlu menyelesaikan masalah mereka. Jing Wuchen pun segera bertanya masalah apa yang harus mereka selesaikan. Xiaoyan pun tersenyum jahat dan berkata bahwa kali ini Jing Wuchen berdiri terlalu jauh ke depan. Ekspresi Jing Wuchen pun berubah drastis ketika ia mendengar perkataan tersebut. Ia pun segera menoleh untuk melihat ke jalan dan melihat lima sosok bergegas dari debu dan asap yang mengepul. Jing Wuchen pun tidak bisa menahan diri untuk mengamuk dengan marah. Sementara itu Xiaoyan dan Longhi pada saat ini saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Kelima orang yang pada saat ini menyerang berasal dari klan besi yang pandai menempat di antara klan monster. Pertahanan mereka relatif lebih kuat dan senjatanya lebih kuat daripada rasa yang binasa saja. Sementara itu Jing Wuchen berteriak marah sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan Longhi. Pada saat ini Xiaoyan dan Longhi sudah berlari dan menghindari serangan pahlu dari para musuhnya. Melihat kecepatan dari Xiaoyan dan Longhi pada saat ini dada dari anggota klan besi terasa sedikit mati rasa karena shock. Pada saat ini Xiaoyan dan Longhi mengeluarkan kemampuannya. Longhi pun berhasil menghabisi salah satu anggota dari klan besi ini. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini sudah berada tepat di salah satu anggota dari klan monster besi. Xiaoyan pun segera melesatkan tendangannya hingga akhirnya Xiaoyan membanting salah salah orang anggota dari klan monster besi ini ke tanah. Setelah itu Xiaoyan melesatkan pukulan ke dadanya dengan keras dengan tangannya. Teriakan melengking yang menyedihkan pun seketika terdengar bersamaan dengan pukulan Xiaoyan yang terjatuh. Percikan kembang api segera melonjak kemana-mana. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya terzenyum kepada Jing Wuchen. Jing Wuchen juga yang pada saat ini telah berhasil menghabisi beberapa anggota dari klan monster besi segera terkejut. Ia bergumam bahwa serangan ini bahkan lebih ganas dari miliknya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini berhasil menghancurkan semua orang. Tak lama setelah itu Jing Wuchen menatap ke arah Xiaoyan yang tersenyum kepadanya. Ia pun segera berkata agar Xiaoyan jangan terlalu bangga karena Jing Wuchen pada saat ini masih memiliki kekuatan yang masih ia sembunyikan. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya tersenyum. Bersamaan dengan itu Longyi pun menarik lengan baju Xiaoyan dan menunjuk ke arah kiri dan kanan. Wajah Longyi pada saat ini benar-benar menjadi gelap. Di kedua sisi jalan yang ditunjuk oleh Longyi langkah kaki yang berat memercihkan pasir kuning dan terbang ke arah mereka. Aura dan momentum dari langkah ini benar-benar sangat dasyat. Menyadari hal tersebut Jing Wuchen pun menghela nafas dan berkata bahwa ada orang di kedua sisi. Kali ini akhirnya pertempuran akan adil dengan membagi dua musuh ini dengan Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan itu Jing Wuchen pun bergegas ke sisi lain dengan hanya ada tiga orang yang harus dihadapi. Sementara itu di sisi sebaliknya ada tujuh orang yang tersisa untuk dihadapi Xiaoyan dan Longyi. Mereka pun segera melesat untuk membunuh Xiaoyan dengan agresif. Xiaoyan pun akhirnya segera menekan esmosi di dalam hatinya dan segera melesat. Doki beredar di tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi dan niat membunuh segera melonjak di hatinya. Pertempuran intensif di antara mereka pun segera terjadi. Xiaoyan pun melesatkan pukulannya yang seketika mengenai perisai salah seorang di antara musuhnya. Bersamaan dengan itu gelombang udara yang tak terlihat segera menyapu ke segala arah. Xiaoyan segera merangsang dokinya dan melalui lengannya yang gemetar semua ditransmisikan ke permukaan kontak antara tinju dan perisai. Xiaoyan seketika mendengar suara tulang yang retak di berakang perisai. Perisai itu pun jatuh ke tanah memperlihatkan ekspresi ngeri dan wajah putus asa. Xiaoyan pada saat ini tidak peduli betapa takutnya pihak lain dan tubuhnya segera melesat dengan Doki yang melonjak. Xiaoyan dan Longyi benar-benar terlibat dalam pertempuran yang intens. Hanya dalam beberapa saat 4 dari 7 orang segera disingkirkan oleh Xiaoyan dan Longyi. Rasa dingin menjalar tulang belakang dari 3 orang yang tersisa pada saat ini. Mereka sangat ketakutan dan menoleh sebelum akhirnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Namun Xiaoyan dan Longyi tentu saja tidak akan melepaskan mereka untuk pergi. Akhirnya Xiaoyan dan Longyi pun segera melesat untuk melanjutkan pertarungan. Dengan tambahan kemampuan tempur Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar bergerak seperti hantu. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak menggunakan sayap tulang biliknya. Xiaoyan sudah lama tidak bertarung dengan tangan kosong dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat gembira. Akhirnya Xiaoyan mengandalkan pukulan siku lutut dan kakinya untuk bertempur. Xiaoyan pun berhasil mengalahkan sisa musuhnya sebelum akhirnya berkumpul kembali dengan Longyi. Setelah itu Longyi pun segera berkata kepada Xiaoyan agar mereka pergi dan melihat bagaimana keadaan dari Jing Wuchen. Xiaoyan pun berkata agar Longyi pada saat ini tidak perlu khawatir. Hanya dengan mengandalkan kecepatannya ketiga orang itu benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Jing Wuchen. Longyi pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya mengumpulkan cincin penyimpanan dari mayat musuh-musuhnya. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Jing Wuchen memang sangat licin dengan kecepatannya dan pihak lain hanya tersisa satu orang. Namun orang ini benar-benar tidak bisa bertahan lama sebelum akhirnya dikalahkan oleh Jing Wuchen. Setelah selesai Jing Wuchen pun segera menghampiri Xiaoyan dan Longyi. Setelah sampai Jing Wuchen pun segera berkata tampaknya tuan muda ini benar-benar memiliki kemampuan. Jing Wuchen pun melirik ke arah Longyi dan berkata sepertinya anak kecil ini juga tidak bisa diremehkan. Xiaoyan hanya tersenyum sementara Longyi pada saat ini terlihat sedikit kesal. Tampaknya Longyi benar-benar tidak ingin disebut dengan anak kecil. Di sisi lain setelah Jing Wuchen memuji Xiaoyan, ia pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Jing Wuchen bertanya bahwa ia tidak pernah menyangka akan ada sesosok yang begitu kuat seperti Xiaoyan di klan Xiaoyan. Mungkinkah Xiaoyan adalah pria yang berada di dalam legenda klan Xiao? Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, wajah Xiaoyan pun sedikit berubah karena Jing Wuchen segera berkata pada dirinya sendiri. Jing Wuchen berkata bahwa sepertinya hal itu tidak mungkin. Dikatakan pria yang berada dalam legenda itu adalah orang yang sangat kaya. Dengan begitu maka tidak akan mungkin pria tersebut akan berani masuk ke sini. Mendengar hal itu Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya mereka beristiri jahat dan berbincang-bincang. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiaoyan pun segera menuju ke arah langit yang dalam. Xiaoyan berkata bahwa bulan darah akan segera penuh. Sementara ketika mereka pertama kali masuk bulan itu hanya seperti bulan sabit. Semua orang pun segera memandang ke langit dengan kabut merah darah yang memenuhi udara. Bulan darah ini menjadi lebih merah daripada sebelumnya. Bayangan samar di belakangnya sudah menunjukkan tanda-tanda keberadaan bulan. Xiaoyan pun mengelan nafas dan berkata tampaknya pertempuran baru saja dimulai. Pertarungan berdarah akan membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Tetapi ketika bulan purnama ini penuh diperkirakan akan banyak orang yang merasa sulit untuk menekan pemikiran ingin membunuh di hati mereka. Tampaknya ketika bulan ini benar-benar terbentuk penuh mereka akan menjadi lebih gila lagi. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun sedikit mengerutkan keningnya. Ia berkata kesuraman dan rangsangan darah yang tak ada habisnya begitu juga dengan invasi bulan darah. Maka jalan di depan pasti jauh lebih sulit daripada sekarang. Jing Wuchen pun mengelah nafas dan mengeluarkan dua benda yang panjangnya kira-kira seukuran satu jari. Ia pun menyerahkannya kepada Xiaoyan dan Longyi dan memerintahkannya untuk mengambil daun keriting ini. Xiaoyan dengan khawatir bertanya benda apakah ini? Jing Wuchen pun pada saat ini hanya berkata bahwa mereka akan tahu jika mereka mencobanya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengendus dengan hidungnya dan menyadari bahwa ini seperti memiliki bau asap. Xiaoyan menyadari tampaknya ini adalah seperti rokok. Sementara itu Jing Wuchen mengeluarkan obor dan menyalakan daun tersebut dan menghisapnya dengan indah. Setelah mengerik nafas ia pun segera lanjut berbicara. Ia berkata bahwa ia mendapatkan benda ini karena ia telah membakar hutan untuk membingungkan pandangan lawan dan menghindari kejaran lawan. Tiba-tiba ia menemukan tanaman di sekitarnya yang berbau sangat harum. Setelah itu Jing Wuchen pun mengumpulkannya dan membuat beberapa barang. Jing Wuchen pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan segera mencobanya karena benda ini eksklusif. Pada saat ini tidak banyak stok dari barang ini yang dimiliki oleh Jing Wuchen. Akhirnya Xiaoyan pun segera mencoba rokok yang diberikan oleh Jing Wuchen. Akhirnya mereka pun kembali bersantai sambil berbincang-bincang. Di tengah-tengah perbincangan santai ini tiba-tiba Xiaoyan merasakan hawa dingin yang merembas ke punggungnya. Xiaoyan bertanya apa yang telah terjadi dan menyipitkan matanya. Tebing tebal di belakangnya yang telah disandari begitu lama pada saat ini benar-benar sangat dingin. Xiaoyan pun bergidik memikirkan satu-satunya kemungkinan di antara yang tidak mungkin. Xiaoyan pun segera menarik rokok yang berada di mulut Jing Wuchen dan merebakannya ke tanah. Pada saat ini Jing Wuchen dan Longyi benar-benar belum menyadari apa yang terjadi. Hmm, mabok gelek loh. Tebing tempat mereka bertiga bersandar dengan cepat membuka retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama setelah itu dinding ini pun meledak menjadi gumpalan tanah dan dua gagang biru belati segera menembus dinding. Serangan ini segera terus menusuk ke arah tenggorokan Xiaoyan tanpa ampun. Ternyata ada orang yang bersembunyi di tebing pinggir jalan yang tampaknya terbentuk secara alami. Beruntung persepsi spiritual Xiaoyan benar-benar lebih tajam jika dibandingkan dengan orang binasa. Oleh karena itu mereka bisa menghindari tusukan pertama dari serangan tersebut. Barulah pada saat ini Longyi dan Jing Wuchen pun menyadari ada serangan yang mendekat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar terpojok dengan serangan pelati yang satunya. Longyi dan Jing Wuchen yang tersadar pada saat ini segera berteriak dengan marah dan melesat ke arah Xiaoyan bermaksud untuk membantu. Saat pelati ini mendak menembus ke dada belakang Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan pun segera berbalik ke samping dan dokinya tiba-tiba melonjak. Xiaoyan pun segera melesat ke samping sejauh 2 meter dan pelati yang tajam itu pun segera melewati Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini kemarahan segera melonjak di dalam hati Xiaoyan. Sementara itu Longyi dan Jing Wuchen pada saat ini sudah mengepung kelompok yang baru saja menyerang. Jing Wuchen pun mengangkat alisnya dan berkata ternyata itu adalah anggota dari monster ular. Tidak heran ia bisa bersembunyi di tebing ini. Sementara itu di sisi lain dua penyerang berjanggut berdiri dan dikelilingi oleh kelompok Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa Barusan adalah penyergapan yang sempurna. Itu adalah waktu terbaik untuk menyerang tetapi sebenarnya telah dihindari oleh pemuda berbaju hitam. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana pemuda ini memiliki reaksi yang begitu cepat. Bagaimana mungkin ia bisa merasakan jejak aura pembunuh dari mereka. Sementara itu pada saat ini Jing Wuchen tanpa basa-basi segera melesat langsung. Ia mengerahkan kecepatannya secara es krim dan mendekati dua anggota suku ular dengan satu nafas. Benturan pun segera terjadi di antara keduanya. Jing Wuchen pada saat ini tampaknya menyadari bahwa seluruh tubuh dari monster ular bajingan ini dibuat untuk serangan diam-diam. Pada saat ini Jing Wuchen benar-benar berbenturan dengan intens. Jing Wuchen pun sedikit mundur dan bersamaan dengan itu salah seorang anggota dari klan monster ular pun tertawa. Jing Wuchen juga pada saat yang bersamaan tertawa. Pada saat ini Jing Wuchen tertawa bukan karena tidak berdaya tetapi Jing Wuchen telah memiliki konspirasi yang berhasil. Jing Wuchen sepertinya telah menunggu saat-saat ini. Di tangan Jing Wuchen yang tampaknya berada di luar jangkauan sebuah cahaya dingin tiba-tiba melonjak. Cahaya itu pun dengan cepat berlalu dan anggota dari klan monster ular pun segera menutupi tenggorokannya dengan tangan kirinya. Ia pun kesakitan dan seketika menunjuk ke arah Jing Wuchen dengan tangan kanannya dengan tak percaya. Tubuhnya perlahan lemas di tanah seperti genangan lumpur. Semua ini terjadi dalam sekejap mata dan pertempuran berakhir sebelum anggota monster ular lainnya dapat bereaksi untuk membantu rekannya. Anggota lain dari klan monster ular menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan tiga orang di hadapannya. Tiba-tiba ia merasa nafasnya menjadi sulit dan tubuhnya mulai sedikit bergetar. Dalam pandangan anggota dari klan monster ular ini, Jing Wuchen seharusnya menjadi yang terkuat dari ketiganya. Ia berpikir selama serangan diam-diam ini berhasil melukai sisanya maka masih ada harapan untuk selamat dari situasi putus asa ini. Namun baru saja ia berpikir seperti itu, ia pun tidak berharap bahwa sosok lainnya segera melesat ke arahnya. Aura membunuh dari Xiaoyan dan Longyi pada saat ini melonjak ketika mereka menyerang. Rasa dingin pun muncul dari tulang punggung klan monster ular ini. Ia menyadari bahwa doki dari keduanya ini benar-benar sangatlah kuat. Pada saat ini ia hanya memiliki satu pikiran dan itu adalah berlari untuk hidupnya. Namun semua itu benar-benar sudah terlambat karena serangan dari Xiaoyan dan Longyi mendarat tepat di tubuhnya. Seketika anggota dari klan monster ular ini pun berubah menjadi kabut berdarah. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini menghela nafas lega setelah berhasil menghadapi keduanya. Namun tak lama banyak aura yang segera bergegas mendekat ke arah mereka. Jin Wuchen pun mengutup dan bersiap untuk bertarung. Ia pun segera berkata bahwa frekuensi datangnya musuh-musuh ini benar-benar terlalu cepat. Menangkapi hal itu Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan menghela nafas. Xiaoyan pun segera berkata tampaknya semua orang menyadari sesuatu sehingga mereka mengincar kelompok Xiaoyan. Mereka berpikir di kelompok Xiaoyan hanya ada seorang pengemis dan seorang pria muda yang tidak terlihat berbahaya serta seorang anak kecil. Sepertinya begitulah cara mereka memandang kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun melihat lebih dari 20 orang yang bergegas mendekat pada saat ini. Di belakang 20 sosok orang ini masih banyak sosok bayangan yang bersembunyi. Mereka bersembunyi di bayang-bayang tebing dan menonton menunggu kesempatan untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Darah Xiaoyan pun seketika mulai memanas. Xiaoyan pun segera berkata mereka harus menggunakan kekuatan mereka dan menunjukkan prestis kelompoknya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun mengambil nafas dalam-dalam dan tubuh Xiaoyan seketika melesat bergegas ke depan. Doki yang kuat segera melonjak mengatuk tanah dan lumpur kuning yang memercik ke segala arah. Xiaoyan memimpin kelompoknya dan mereka bertiga menembak ke kerumunan seperti panah. Di sisi lain mata merah darah lebih dari 20 orang menunjukkan ejekan yang kejam kepada kelompok Xiaoyan. 20 senjata yang terdiri dari pedang dan kapak seketika menebas ke arah kelompok Xiaoyan. Doki yang bercampur seketika menjadi satu dan langsung membengkak menjadi menakutkan. Melihat banyaknya senjata ini tidak mungkin juga bagi Xiaoyan tidak menggunakan senjata. Akhirnya masing-masing dari mereka segera mengeluarkan senjata pamungkasnya dan bersiap menghadapi serangan yang menakutkan ini. Melihat Xiaoyan yang mengeluarkan senjatanya Jing Wucheng pada saat ini menyadari bahwa bencana benar-benar sudah dekat. Fikiran untuk terbang memisahkan diri tiba-tiba terlintas di benak dari Jing Wucheng. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu sedikit pun segera melesat menuju ke kerumunan. Xiaoyan pun mengeluarkan geraman seperti binatang buas dari mulutnya dan tangannya segera mengayunkan pedang berat miliknya. Di bawah tatapan yang tak terbayangkan oleh Jing Wucheng ini Xiaoyan memblokir lebih dari 20 orang dengan keberaniannya. Lengan Xiaoyan berubah menjadi lebih dari belasan bayangan dan menebas secara vertikal. Xiaoyan menebas secara horizontal miring dan setiap telapak tangan Xiaoyan segera mengeluarkan suara. Banyak pukulan segera dilesatkan oleh Xiaoyan yang seketika berbenturan dengan senjata 20 orang ini. Longyi yang pada saat ini berada di dekat Xiaoyan juga segera mengeluarkan serangannya. Tubuhnya seketika terbungkus oleh guntur dan kilat ketika Longyi menyerang. Semua senjata ataupun orang yang terkena tubuh guntur Longyi ini akan tersentak oleh kekuatan petir. Xiaoyan pun berkolaborasi dengan Longyi menghadapi semua orang yang pada saat ini mulai sedikit terkejut. Serangan gabungan dari Xiaoyan ini seketika membuat kekacauan dari formasi ke 20 orang tersebut. Dengan kekacauan ini maka akan sangat sulit untuk mengumpulkan kekuatan. 20 orang itu pun segera kehilangan keunggulan kelompok mereka di bawah tekanan serangan oleh Xiaoyan dan Longyi. Di sisi lain bagaimana mungkin Xiaoyan dan Longyi melepaskan kesempatan emas seperti itu? Xiaoyan memanfaatkan kepanikan sesaat musuh ketika senjata mereka patah dan terlempar. Keduanya pun segera melesatkan serangan kepada 20 orang yang berada di hadapan mereka. Hanya dalam beberapa tarikan nafas hampir setengah dari 20 orang ini terbunuh dan terluka. Mereka yang bertahan di lingkaran luar semuanya ketakutan dan rambut mereka berdiri tegak. Kesombongan mereka sebelumnya pada saat ini benar-benar telah menghilang. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini sedang berjalan dari tepi medan perang. Jing Wuchen diam-diam pada saat ini telah menghabisi leher dua orang musuhnya. Jing Wuchen menoleh ke arah Xiaoyan setelah melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan dan Longyi. Di dalam hatinya ia memanggil Xiaoyan dan Longyi ini benar-benar bukanlah seorang manusia. Xiaoyan dan Longyi pada saat ini benar-benar telah menjatuhkan sekelompok dudibintang 4. Jing Wuchen berpikir bahwa bahkan jika ia memiliki senjata lengkap dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Ia pasti akan merasa kewalahan menghadapi 20 orang. Jing Wuchen pun bertanya-tanya di dalam hatinya siapakah kedua orang ini. Ia khawatir hanya orang super jenius yang memiliki kekuatan seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!